Pendekar tanpa bayangan jilid 11. 31. Pandangan gadis yang luar biasa Cheng Cheng menghampiri pembaringan dan mulai memeriksa keadaan Goat Liang Sanjin yang masih juga belum sadar. Setelah memeriksa denyut jantung dan keadaan peredaran darahnya, gadis itu menghela napas panjang. Bagaimana, Nona tanya Tian Huo Tosu dengan gelisah. Totiang, luka yang diderita Lociampu Goat Liang Sanjin amat parah. Hawa beracun pukulan Hektok Tong Sim Chiang itu bukan hanya menggetarkan jantung, akan tetapi juga meracuni darah dan mengacaukan peredaran darah. Mendiang Susok pernah memberitahu kepadaku tentang beberapa pukulan yang hanya dapat disembuhkan oleh pemukulnya dan Hektok Tong Sim Chiang ini salah satu di antaranya. Mungkin aku hanya dapat membantu meringankan penderitaannya saja, akan tetapi untuk dapat menyembuhkannya, aku harus dapat mencari pemukulnya. Kalau begitu tolonglah semampu Nona, pintu sekalian para murid Hoasan Pai akan berterima kasih sekali. Cheng Cheng menoleh kepada Chun Giok. Giyoko, maukah engkau menolongku? Aku membutuhkan bantuan Xin Kang, tenaga sakti, yang amat kuat dan kukira engkau yang memiliki itu. Tentu saja, Cheng Moi. Aku siap membantumu kata Chun Giok dan lima orang Tosu itu mengangguk-angguk girang dan juga merasa malu karena tadi mereka mengeroyok dan berniat membunuh pemuda ini yang ternyata cucu murid Pak Kong Lo Jin yang mereka hormati dan kini pemuda itu masih hendak membantu Cheng Cheng menolong guru mereka. Cheng Cheng minta kepada Tian Huo Tosu untuk membantu Goat Liang Sanjin yang masih pingsan agar dapat duduk bersilah dan Tosu itu bersilah di depan Goat Liang Sanjin sambil menahan kedua pundak kakek itu agar dapat duduk dan tidak terguling. Tahan saja agar jangan terguling, Totiang, dan jangan menggunakan tenaga dalam karena hal itu akan membahayakan Totiang sendiri, kata Cheng Cheng. Kemudian ia menyuruh Chun Giok naik ke pembaringan dan duduk bersilah di belakangnya sedangkan ia sendiri juga duduk bersilah di belakang tubuh Goat Liang Sanjin yang sudah didudukan dan kedua pundaknya ditahan Tian Huo Tosu dari depan. Giyoko, kau kerahkan tenaga sakti Im yang dingin dan salurkan melalui punggungku untuk membantuku. Kita menggabungkan tenaga Im dan aku akan meneruskan tenaga itu ke dalam tubuh lociam Pue Goat Liang Sanjin untuk menahan tekanan hawa beracun yang amat panas itu. Pergunakan tenaga sakti sedang-sedang saja dan kurangi atau tambah menurut permintaanku nanti. Baik, Cheng Moi, kata Chun Giok dengan kagum kini dia melihat kelebihan yang lain lagi pada diri gadis yang dikaguminya itu. Setelah memusatkan seluruh perhatiannya kepada kakek yang hendak ia obati, Cheng Cheng mulai menotok, menekan dan mengurut di sekitar punggung. Jari-jari tangannya terasa panas sekali seolah-olah hawa dalam tubuh kakek itu melawannya. Namun dengan tenaga sakti Im gabungan dengan Chun Giok, maka ia dapat mengalahkan rasa panas itu. Sampai tidak kurang dari dua jam ia melakukan pengobatan. Tian Huo Tosu yang hanya menahan kedua pundak gurunya tanpa mengerahkan tenaga dalam, akhirnya terpengaruh juga oleh hawa dingin yang disalurkan Cheng Cheng sehingga dia mulai menggigil kedinginan. Untung baginya sebelum keadaannya lebih parah lagi, Goat Liang Sanjin mengeluh lalu terbatuk-batuk. Kakek itu telah sadar dari pingsannya. Cheng Cheng menghentikan pengobatannya. Dengan girang Tian Huo Tosu membantu gurunya rebah telentang. Goat Liang Sanjin yang telentang itu membuka matanya dan dia melihat lima orang muridnya berada di dalam kamarnya bersama seorang gadis cantik dan seorang pemuda tampan. Di mana penyerang gelap itu Goat Liang Sanjin bertanya kepada para muridnya. Apakah kalian berhasil menangkapnya? Lima orang Tosu itu menjatuhkan diri berlutut di atas lantai. Hukumlah Teo Chu berlima yang tidak berguna, Su Huo. Teo Chu, murid, berlima gagal menangkapnya dan dia melarikan diri. Goat Liang Sanjin menghela nafas panjang berkali-kali untuk mengurangi rasa nyeri di dadanya, lalu berkata dengan suara lirih. Kalian tidak salah, orang itu memang lihai sekali, ketika dia melihat Chun Giok dan Cheng Cheng, dia melebarkan matanya. Siapa, siapakah, mereka ini? Cheng Cheng maki um bahwa kakek itu telah lupa kepadanya, maka ia cepat berkata, Lo Chiang Puan mungkin sudah lupa kepada saya. Saya adalah murid dari Mendiang Susiok Im Biang Yoksian. Kakek itu mencoba bangkit saking kagetnya mendengar ini, akan tetapi Cheng Cheng cepat mencegahnya agar jangan bangkit dulu. Kau bilang, Mendiang. Tian Huo Tosu lalu menerangkan. Su Huo, ketika Teo Chu berlima melihat Su Huo terluka parah, Teo Chu segera pergi kepada Im Biang Yoksian untuk mohon pertolongannya. Akan tetapi ketika Teo Chu berlima tiba di sana, ternyata beliau sudah tewas, terbunuh orang dengan pukulan yang sama dengan yang melukai Su Huo. Sian Chai kakek itu tampak lemas dan dia mengerutkan alisnya. Su Huo, melihat Su Huo pingsan selama dua hari, Teo Chu sekalian menjadi bingung. Akan tetapi kemudian datang Nona Cheng Cheng dan ia bersama Pou Si Chu ini telah berhasil membuat Su Huo siuman kembali. Goat Liang Sanjin kembali membuka matanya yang tadi terpejam, lalu dia memandang kepada Chun Giok. Melihat betapa matu kakek itu memandang penuh pertanyaan, Chun Giok tidak membiarkan kakek itu bicara lagi yang agaknya memeras tenaganya. Dia memberi hormat dan berkata, Lo Chiampua, saya bernama Pou Chun Giok, cucu murid Sukong Pak Kong Lo Jin di Tapaisan. Sukong pernah bercerita bahwa Lo Chiampua adalah sahabat baiknya, maka ketika saya lewat di sini, saya ingin berkunjung dan bertemu Lo Chiampua. Sungguh saya ikut bersedih melihat Lo Chiampua berada dalam keadaan sakit. Giyoko dan Ingkowi Totiang, saya kira lebih baik kalau kita biarkan Lo Chiampua mengasuh dan jangan dulu ajak banyak bicara. Sebaiknya Totiang buatkan bubur cair untuk memulihkan daya tahan tubuhnya. Semua orang setuju, apalagi melihat kakek itu mulai memejamkan matu seperti hendak tidur. Tian Wok yang berwajah lucu bertubuh gemuk pendek itu yang segera membuatkan bubur untuk burunya. Dia memang terkenal ahli masak dan dia yang menyuapi gurunya makan bubur cair. Mereka bercakap-cakap di ruangan dalam. Nona Cheng, bagaimana menurut pendapat Nona? Suhu kini tampak lebih sehat. Apakah beliau akan dapat sembuh? Tanya Tian Huo Tosu. Cheng Cheng menghela nafas panjang. Sulit mengatakan bahwa beliau akan dapat sembuh, Totiang. Usahaku hanya dapat membuat panasnya menurun dan mengurangi rasa nyeri. Akan tetapi racun dari Hak Tok Tong Sim Chiang itu masih ada dan mengancam keselamatannya. Kalau daya tahan tubuhnya kuat, mungkin dia masih akan dapat bertahan selama seratus hari. Akan tetapi melihat betapa lociampu sudah tua, belum tentu beliau akan dapat bertahan sampai tiga bulan. Sian Chai. Lalu, apakah ada obatnya yang dapat menyembuhkannya? Tanya Tian Kim Tosu yang tampan. Cheng Cheng menggelengkan kepalanya. Seperti telah ku katakan tadi, pukulan Hak Tok Tong Sim Chiang ini hanya dapat disembuhkan oleh orang yang memiliki ilmu itu. Jadi kalau kami ingin melihat suhu sembuh, kami harus dapat menemukan dan menangkap pembunuh itu. Kiranya hanya begitulah, Totiang. Aku akan pergi mencarinya dan minta pertanggungan jawabnya, baik untuk pembunuhan yang dialakukan terhadap Susyok Ing Yang Yoksian maupun untuk penyerangan yang dilakukan terhadap guru kalian. Akan tetapi ini kewajiban kami, Nona Cheng Cheng. Kami yang akan mencarinya kata Tian Tosi Muka Hitam. Empat orang Tosu yang lain membenarkan. Hem, tahukah kalian siapa pembunuh itu dan di mana dapat menemukan dia? Lima orang Tosu itu saling pandang dan mengangkat pundak. Nah, kalau kalian tidak tahu siapa dia dan di mana dia berada, bagaimana kalian akan dapat menemukannya? Baiklah, Nona. Kami mengaku bodoh dan tidak mampu mencarinya. Akan tetapi apakah Nona mengetahuinya dan bagaimana kalau kami membantumu? Tanya Tian Huo Tosu. Aku belum yakin betul. Akan tetapi akan ku cari dia sampai dapat. Mudah-mudahan sebelum seratus hari aku sudah bisa mendapatkan obat untuk guru kalian. Ingat, orang itu telah membunuh Susyok Ing Yang Yoksian. Aku harus menemukannya. Cheng Cheng dan Chun Giok lalu meninggalkan Hoa San Pai dan mereka berdua kembali ke tempat tinggal mendiangi Ing Yang Yoksian untuk melakukan upacara pemakaman jenazah Ing Yang Yoksian. Setelah pemakaman selesai, pada keesokan harinya Cheng Cheng dan Chun Giok meninggalkan Bukit Hoa San. Setibanya di kaki bukit, Cheng Cheng berhenti. Gioko, di sini kita harus berpisah. Aku akan pergi mencari pembunuh Susyok Ing Yang Yoksian dan juga mencarikan obat untuk lociam Pue Goat Liang San Jin. Cheng Moi, melihat Susyokmu dibunuh orang tanpa alasan dan ketua Hoa San Pai dilukai berat, aku merasa berkewajiban untuk membantumu mencari pembunuh itu. Aku akan merasa bersalah dan tidak mengenal budi kalau sekarang aku tidak membantumu, Cheng Moi. Cheng Cheng merasa suka kepada pemuda ini. Setelah melakukan perjalanan jauh dan ketika menghadapi musuh gerombolan penjahat, pemuda ini telah memperlihatkan kegagawannya. Juga sikapnya sopan dan bijaksana sehingga ia sama sekali tidak merasa canggung melakukan perjalanan berdua dengannya. Mendengar pernyataan Chun Giok yang hendak membantunya, sebenarnya hatinya merasa girang sekali. Ah, Giok Ko. Aku hanya akan membuat engkau repot saja, padahal lurusan ini tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada hubungannya, Cheng Moi. Andai kata yang dibunuh secara pengecut dan kejam itu bukan Susyokmu, apakah kiranya engkau dan aku akan tinggal diam dan tidak mencari pembunuh laknat itu? Nah, kalau engkau ingin mencari pembunuh itu dan mencarikan obat guna menyembuhkan Goat Liang San Jin, tentu saja aku juga mau membantu. Ketua Hoa San Pai itu adalah sahabat baik kakek guruku. Beliau akan senang kalau mendengar aku membantu pencarian obat untuk kakek yang terancam maut itu. Akhirnya Cheng Cheng tersenyum. Apakah tidak akan mengganggu perjalananmu, Giok Ko? Aku tidak mempunyai urusan pribadi apapun. Engkau sudah tahu bahwa aku hidup sebatang kere dan tidak mempunyai tempat tinggal. Bagaimana dapat terganggu? Baiklah kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Nanti dulu, Cheng Moi. Aku ingin sekali mengetahui, apakah hengkau sudah tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap susyokmu dan ketua Hoa San Pai itu Cheng Cheng menggelengkan kepala. Kalau begitu, kemana kita akan mencarinya? Giok Ko, Susyok Im Yang Yoksian pernah bercerita kepadaku tentang ilmu pukulan Hektok Tong Sim Chiang itu. Menurut beliau, yang menguasai ilmu-ilmu pukulan berbisa yang amat hebat, termasuk Hektok Tong Sim Chiang adalah seorang datuk sesat yang amat terkenal puluhan tahun yang lalu. Nama julukannya adalah Bantok Kuibo, biang iblis laksa racun, dan datuk wanita itu menjadi majikan pulau ular di Lautan Pohai. Aku yakin bahwa andai kata pembunuh Susyok Im Yang Yoksian bukan datuk itu, ia pasti memiliki obat penawar hawa beracun pukulan Hektok Tong Sim Chiang. Yang terpenting adalah mencarikan obat untuk ketua Hoa San Pai, setelah itu barulah aku akan mencari pembunuh Paman Guruku. Memang, pembunuh Lociampu Im Yang Yoksian itu kejam sekali. Sudah sewajarnya kalau engkau hendak membalas dendam. Cheng Moi, akan tetapi pemuda itu merasa heran melihat Cheng Cheng menggelengkan kepalanya. Tidak, Giyoko, bukan membalas dendam kematian Paman Guruku. Balas dendam hanya akan memperpanjang meter rantai karma sehingga akan terjadi balas-membalas yang tidak pernah ada akhirnya. Kalau aku mencari pembunuh itu untuk membalas dendam dan aku berhasil membunuhnya karena dendam, tentu akan menimbulkan dendam pada pihaknya. Entah anggauta keluarganya atau muridnya akan membalas dendam kepadaku, dan mungkin kalau aku terbunuh, orang yang dekat denganku akan menaruh dendam pula. Demikian seterusnya, rantai karma itu takkan pernah putus. Dendam kebencian, balas-membalas kini sudah menjadi watak manusia di dunia. Apakah engkau tidak melihat betapa salahnya hal itu? Chun Giyok tertegun. Baru sekarang dia mendengar ada orang mencela balas dendam dan mengatakan bahwa hal itu salah. Dia teringat akan diri sendiri. Dia membalas dendam atas kematian orang tuanya dan berhasil membunuh Panglima Kong Teko, dan kini dia teringat kepada Kong Sek, murid Butek Sin Leong Chu Leong itu. Kakak seperguruan Chu A.I.I.N. Tentu Kong Sek juga mendendam kepadanya dan hendak membalaskan kematian ayahnya. Dia dapat melihat kebenaran dalam ucapan Cheng Cheng tadi. Akan tetapi, kalau engkau tidak ingin membalas dendam atas kematian paman gurumu yang dibunuh orang, lalu untuk apa engkau hendak mencari pembunuh itu, Cheng Boi? Aku memang akan mencari pembunuh itu, Giyoko, bukan untuk membalas dendam, Melainkan untuk bertanya mengapa dia membunuh susok dan untuk melihat apakah dia orang yang suka melakukan kejahatan. Yang ku tentang bukan orangnya, yang aku benci bukan orangnya, melainkan kejahatan. Aku menentang kejahatan, tidak peduli dilakukan oleh siapapun juga. Kejahatan harus ditentang dan dihentikan kalau kita menghendaki kehidupan ini aman tenteram dan untuk itulah kita belajar ilmu silat, bukan? Dengan demikian sedikit banyak kita sudah ikut menyejahterakan kehidupan di dunia. Cung Giok mendengarkan dengan heran dan kagum. Gadis yang luar biasa. Maka tanpa ragu lagi dia mengangkat kedua tangan depan dada untuk memberi hormat dan berkata, Cheng Moi, engkau hebat. Aku kagum sekali kepadamu. Engkau memiliki kesempatan banyak untuk menjadi Dewi Kebajikan. Engkau dapat menentang kejahatan dengan ilmu silatmu dan engkau juga dapat menolong orang memerangi penyakit dengan ilmu pengobatanmu. Airh, jangan terlalu memuji, Giokko. Pujian bahkan dapat menjerumuskan orang ke dalam jurang kesombongan. Setiap orang hidup dituntut untuk dapat bermanfaat bagi manusia dan dunia, dengan bakat, kemampuan, dan kepandayan masing-masing sehingga tidak sia-sialah hidup sebagai manusia di dunia ini. Ah, sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Mereka melanjutkan perjalanan, mempergunakan ilmu berlari cepat dengan tujuan ke timur, ke arah Lautan Pohai di sebelah timur daratan Cina. Siapakah Bantok Kui Bo, biang iblis selaksa racun, yang disebut oleh Cheng Cheng dan kini hendak dicari Cheng Cheng bersama Chun Giok itu. Bantok Kui Bo tinggal di sebuah pulau kecil di Lautan Pohai, sebuah pulau yang dinamakan Coatu, pulau ular, karena memang dahulu pulau itu merupakan hutan lebat yang dihuni ratusan, bahkan ribuan ekor ular dari segala jenis yang beracun. Akan tetapi setelah Bantok Kui Bo tinggal di situ, ular-ular itu telah ditundukannya dan bahkan menjadi peliharaannya karena wanita itu memang antara lain memiliki ilmu pawang ular. Kini Kui Bo tinggal di pulau itu dan ia menguasai pulau kosong itu sebagai miliknya. Ia menjadi majikan pulau itu dan kini pulau yang menjadi perkampungan itu dihuni si biang iblis bersama kurang lebih 50 keluarga yang jumlahnya sekitar 150 orang. Para kepala keluarga itu menjadi anak buah pulau ular dan menerima pelajaran ilmu silat dari Bantok Kui Bo. Rumah-rumah didirikan dan sebagai tempat tinggal Kui Bo, dibangun rumah yang cukup besar dan perabotan rumahnya cukup mewah. Sebelum menempati pulau kosong ini, Bantok Kui Bo telah mengumpulkan banyak harta benda sehingga ia mampu mengembangkan pulau itu dan kini anak buahnya bekerja sebagai nelayan dan juga ada yang bertani di pulau itu. Bantok Kui Bo tinggal di rumah induk bersama seorang gadis yang menjadi murid utamanya. Berbeda dengan para anak buah yang hanya menerima pelajaran silat sekadarnya ditambah pengertian tentang penggunaan racun, gadis ini hampir mewarisi seluruh ilmu kepandayan Bantok Kui Bo. Mereka berdua tinggal di rumah induk, dilayani oleh beberapa orang pelayan. Bantok Kui Bo berusia sekitar 45 tahun, ia memiliki tubuh yang langsing padat seperti tubuh seorang gadis remaja. Hal ini adalah karena ia memang belum pernah menikah dan selalu berlatih ilmu silat tinggi. Kulitnya putih bersih dan wajahnya sebetulnya cantik, akan tetapi kecantikannya itu menjadi pudar karena adanya codet, bekas luka, memanjang di pipi kirinya. Wajah yang sebetulnya cantik itu kini tampak aneh dan bahkan menyeramkan. Dahulu, ketika masih gadis, ia belum diberi julukan Bantok Kui Bo. Ketika masih gadis ia bernama Gakli dan biasa disebut Lili. Ia seorang gadis cantik jelita dan ketika itu belum ada cacat di wajahnya yang cantik. Lili tidak saja cantik, akan tetapi ia juga memiliki kepandayan ilmu silat yang tinggi. Maka tidak aneh kalau banyak pemuda, terutama para pendekar, tergila-gila kepadanya. Akan tetapi Lili telah menjatuhkan pilihannya kepada seorang pendekar muda bernama Tan Kuntek. Mereka berdua terkenal sebagai pendekar-pendekar yang gagah perkasa. Akan tetapi, hati Lili menjadi pedih ketika ia mendapat kenyataan bahwa diam-diam Tan Kuntek telah bertunangan dengan seorang gadis putri seorang bangsawan. Kehancuran hatinya membuat wataknya berubah. Timbul perasaan bencinya kepada gadis tunangan kekasihnya itu dan pada suatu malam ia mendatangi rumah keluarga gadis itu dengan maksud hendak membunuhnya. Akan tetapi sebelum ia turun tangan, muncul seorang tosu, pendeta tu, yang menghalanginya dan dalam perkelahian yang seru, Lili akhirnya terluka dan kalah. Ia terpaksa melarikan diri, membawa luka gorsan panjang di pipi kirinya dan setelah sembuh, luka itu masih membekas menjadi codep memanjang. Semenjak itu Lili menghilang. Ia merasa malu untuk bertemu dengan Tan Kuntek walaupun ia tahu bahwa sesungguhnya Tan Kuntek juga cinta padanya, hanya saja pemuda itu sudah terikat perjodohan dengan gadis lain. Ia merasa rendah diri karena codetnya. Peristiwa itu sama sekali mengubah watak Lili. Ia memperdalam ilmunya, bahkan tidak segan mempelajari ilmu dari para datuk sesat dan menguasai banyak ilmu sesat, diantaranya ilmu penggunaan racun-racun yang paling jahat sehingga setelah ia muncul di dunia Kang Ong lagi, kekejamannya menggunakan racun membunuh lawan membuat ia diberi julukan Bantok Kui Bo. Lili tidak peduli, bahkan ia tidak pernah lagi menggunakan nama aslinya dan lebih suka dikenal sebagai Bantok Kui Bo. Setelah Malang melintang di dunia persilatan, mengalahkan banyak tokoh, ia lalu mengunjungi Hoa San Pai hendak melampiaskan dendamnya kepada Goat Liang San Jin, yaitu Tosu yang menghalangi ia membunuh gadis tunangan Tan Kuntek dan yang telah membuat mukanya terluka dan kini meninggalkan bekas codet. 32. Balas Budi Seng Murid Di Hoa San Pai ia dikeroyok para tokoh Hoa San Pai, namun ia berhasil merobohkan dan membunuh banyak murid Hoa San Pai dengan ilmunya yang keji. Akan tetapi ketika Goat Liang San Jin muncul, ia masih kalah dan terpaksa melarikan diri karena tidak mampu menandingi ketua Hoa San Pai itu. Sejak itu, Lily yang telah dikenal sebagai Bantok Kui Bo menghilang lagi. Ternyata ia telah menemukan pulau ular dan menjadi majikan pulau itu dan membangun sebuah perkampungan di situ, mempunyai anak buah yang ia beri pelajaran ilmu silat. Ketika Bantok Kui Bo berusia 27 tahun, ia sudah memperdalam lagi ilmu-ilmunya sehingga matang betul. Ia bahkan melatih diri dengan ilmu-ilmu pukulan dasyat dan keji, pukulan yang mengandung racun-racun ular yang terdapat banyak di pulaunya. Mulai timbulah rasa rindu yang amat hebat dalam hatinya kepada Tan Kuntek, kekasihnya dahulu. Ia mencoba untuk menekan perasaan rindunya, namun tidak berhasil, bahkan rasa rindu itu menjadi semakin hebat. Ia harus menemui kekasihnya itu dan melihat bagaimana sikap laki-laki itu terhadap dirinya. Masih adakah cinta di hati Tan Kuntek kepadanya? Ia tidak dapat menyalahkan kekasihnya itu yang telah ditunangkan dengan gadis lain oleh orang tuanya sebelum pemuda itu bertemu dengannya. Akhirnya karena tidak tahan lagi, pergilah ia mencari bekas kekasihnya itu. Ia mendengar bahwa Tan Kuntek kini tinggal di kota Senghailian dan menjadi pedagang, hidup bahagia bersama istrinya. Ketika ia mengintai dan melihat bekas kekasihnya yang hidup bahagia dengan istrinya dan seorang anak perempuan yang ketika itu berusia dua tahun, ia tidak tega untuk mengganggu bekas kekasihnya. Tan Kuntek tidak bersalah kepadanya. Pria itu masih mencintanya dan ia sendirilah yang meninggalkannya karena tidak berani berjumpa setelah mukanya cacat. Ia melihat kebahagiaan Tan Kuntek menjadi iri. Ia sendiri menderita dan kekasihnya itu hidup berbahagia. Lalu timbul niatnya untuk menghukum Tan Kuntek dan istrinya agar merasakan penderitaan seperti dirinya. Diam-diam ia mencari kesempatan dan akhirnya berhasil menculik putri mereka yang berusia dua tahun itu. Ia tidak meninggalkan jejak dan membawa Tan Lihong, anak itu, ke Pulau Ular. Setelah selama beberapa tahun melampiaskan kekecewaan dan sakit hatinya terhadap kaum pria, bersikap kejam sekali kepada laki-laki yang menjadi lawannya sehingga ia dijuluki Bantok Kui Bo, ia hidup bersama Tan Lihong di Pulau itu. Ia menurunkan semua ilmu kepandainya kepada anak itu. Kini Tan Lihong telah menjadi seorang gadis berusia 19 tahun. Agaknya semua usaha ayah bundanya untuk mencarinya sia-sia belaka. Tak seorang pun menduga bahwa ia berada di Pulau Ular. Tan Lihong kini menjadi seorang gadis yang cantik jelita dan lihai bukan main. Akan tetapi wataknya lincah, menja, licik dan aneh karena ia dididik oleh Bantok Kui Bo yang juga berwata aneh. Hanya saja, masih ada watak gagah dan baik dalam lubuk hati gadis itu. Selain ilmu silap dan ilmu tentang racun, juga Lihong diberi pelajaran ilmu membaca-menulis, walaupun tidak terlalu mendalam, cukup untuk dapat membaca dan menulis. Setelah ia mulai dewasa, Lihong seringkali bertanya kepada gurunya, siapakah orang tuanya, siapa ayah dan ibunya. Bantok Kui Bo selalu menjawab bahwa saatnya belum tiba baginya untuk mengetahui orang tuanya. Ayahmu bermargatan dan sekarang masih hidup bersama ibumu, akan tetapi belum saatnya engkau mengetahui, Lihong, katanya. Akan tetapi mengapa, Subo, ibu guru? Kenapa aku tidak boleh mengetahui siapa ayah ibuku? Bukan tidak boleh, melainkan hanya belum tiba waktunya. Apakah engkau kekurangan cinta kasih dariku sebagai pengganti ayah ibumu? Lihong yang biasa manja kepada gurunya, memeluk gurunya sambil berkata, Ah, tentu saja kasih sayang Subo sudah cukup dan aku berbahagia sekali. Aku juga amat mencinta Subo, bahkan andai kata aku menemukan orang tuaku, belum tentu aku akan dapat mencinta mereka yang selama ini tidak ku kenal itu sebesar cintaku terhadap Subo. Bantok Kui Bo merangkul dan mencium Lihong yang ia anggap seperti anaknya sendiri. Ia dahulu menculik Lihong bukan dengan niat jahat, melainkan sekadar menghukum bekas kekasihnya yang hidup bahagia sedangkan ia sendiri menderita. Setelah Lihong hidup bersamanya, timbul kasih sayangnya yang besar sehingga rasa cintanya kepada Tan Kuntek ia limpahkan semua kepada muridnya yang ia anggap anaknya sendiri itu. Lihong, anakku dan juga muridku tersayang, percayalah, akan datang waktunya aku memberitahu kepadamu siapa orang tuamu. Akan tetapi sebelum itu, maukah engkau membalas semua kasih sayang yang telah kucurahkan kepadamu selama ini? Aku merawat dan mendidikmu sejak engkau berusia 2 tahun sampai kini berusia 19 tahun. Apakah engkau juga amat cinta padaku dan suka membelaku, menuruti semua permintaanku? Airh, tentu saja, Subo. Budi yang Subo limpahkan kepadaku teramat besar. Aku akan membelamu sampai mati dan apapun yang Subo perintahkan, akan kukerjakan dengan hati senang. Nah, sekarang kau lihat wajah gurumu ini baik-baik. Lihat dan perhatikan. Bagaimana menurut pendapatmu wajahku ini? Li Hang menatap wajah gurunya. Kenapa Subo menanyakan itu? Wajah Subo cantik, kulit Subo putih mulus, badan Subo juga langsing padat. Subo cantik sekali kata Li Hang dengan sungguh-sungguh. Hem, pujianmu bahkan menyakiti hatiku, Li Hang, seolah engkau mengejekku. Subo gadis itu merangkul dan mencium pipi gurunya. Mengapa Subo berkata begitu? Aku sama sekali tidak mengejek dan kalau ada orang berani mengejek Subo, pasti akanku pukul hancur mulutnya. Li Hang, apa engkau tidak melihat ini bantokku ibo meraba codet di pipi kirinya? Bukankah wajahku menjadi buruk dan menyeramkan dengan adanya cacat ini? Ah, bagiku sama sekali tidak, Subo. Aku sudah terbiasa melihatnya dan cacat itu tidak mengurangi kecantikanmu. Hem, itu adalah pandanganmu karena engkau mencintaku, Li Hang. Akan tetapi orang lain merasa takut dan jijik melihat mukaku. Aku dulu cantik seperti engkau, akan tetapi ada orang kejam yang melukai mukaku sehingga cacat. Ah, siapakah orang kejam itu, Subo? Aku yang akan membalaskan sakit hati Subo kata Li Hang penuh semangat. Memang aku ingin sekali engkau membalaskan dendamku. Akan tetapi sebaiknya engkau dengar dulu ceritaku, baru memutuskan apakah engkau berani membalaskan sakit hatiku. Dengarlah. Dulu, ketika aku seusiamu sekarang, aku adalah seorang gadis pendekar yang cantik dan banyak pemuda jatuh cinta padaku. Akan tetapi aku memilih seorang pemuda dan menolak mereka yang hendak melamarku. Akan tetapi, pemuda kekasihku itu telah ditunangkan dengan gadis lain. Ketika aku hendak mencari keputusan dari kekasihku itu, tiba-tiba muncul orang ini yang menyerangku. Kami bertanding dan aku terluka pada pipiku ini. Nah, sejak itu, aku tidak berani bertemu kekasihku itu. Aku malu karena mukaku telah cacat. Aku mengasingkan diri di sini memperdalam ilmu-ilmuku. Kini semua ilmu-ilmuku telah kuturunkan padamu, Li Hong, dengan harapan engkau akan mau mewakili aku membalas dendamku kepada orang itu. Tentu saja, aku siap, Subo. Katakan siapa orangnya dan di mana tempat tinggalnya. Aku akan pergi ke sana sekarang juga. Engkau tidak takut, Li Hong? Ingat, orang itu lihai bukan main, dan di sana terdapat pula banyak muridnya yang lihai. Engkau mempertaruhkan nyawamu kalau hendak membalaskan dendamku ini. Aku tidak takut, Subo. Tidak percuma Subo mengajarkan semua ilmu dan juga kecerdikan menggunakan siasat kepadaku selama ini. Aku pasti akan dapat membunuh orang itu dan aku siap mempertaruhkan keselamatan nyawaku. Bagus. Aku yakin engkau akan dapat membunuhnya. Orang kejam itu bernama Goat Liang Sanjin, ketua Hoasan Pai yang terletak di Bukit Hoasan. Kini usianya tentu sudah sekitar 80 tahun. Akan tetapi banyak muridnya yang masih muda dan tangguh. Baik. Sekarang juga aku akan membuat persiapan dan akan berangkat, Subo. Katakan Li Hong penuh semangat. Bagus, melihat kesanggupan dan semangatmu ini saja aku sudah merasa gembira sekali, Li Hong. Tidak percuma rasanya aku mencintamu dan merawat serta mendidikmu sejak engkau berusia 2 tahun. Bersiaplah, muridku dan aku berjanji, setelah engkau melaksanakan tugas ini, engkau pulang ke sini dan aku akan memberitahu kepadamu siapa dan di mana adanya orang tuamu. Terima kasih, Subo dengan gembira Li Hong lalu berlari ke kamarnya dan berkemas. Ia membawa buntalan berisi pakaian dan beberapa petong uang emas dan perak, tidak lupa membawa pedangnya dan semua perlengkapan berupa macam-macam racun dan obat penawarnya. Setelah berpamit kepada gurunya, Li Hong lalu berangkat dengan perahu yang didayung seorang anak buah pulau ular dan berangkatlah ia menuju Hoasan Pai. Seperti kita ketahui, gadis yang lincah, lihai dan cerdik ini berhasil menyusup ke Hoasan Pai tanpa ada yang mengetahui, kemudian ia berhasil menyerang Goat Liang Sanjin dengan satu pukulan Hek Tok Tong Sim Chiang, akan tetapi hanya sempat satu kali saja memukul karena Hoasan Ngo Heng Tin muncul. Li Hong maklum bahwa kalau ia nekat, tentu segera semua murid Hoasan Pai akan datang dan akan sukarlah baginya untuk dapat meloloskan diri. Maka dia melarikan diri, akan tetapi dasar ia cerdik, ia tidak lari jauh dan masih bersembunyi di perkampungan Hoasan Pai. Gerakannya yang amat gesit membuat ia mudah bersembunyi dan para murid Hoasan Pai sama sekali tidak mengira bahwa penyerang ketua mereka itu masih berada di perkampungan mereka. Karena masih berada di Hoasan Pai, Li Hong dapat mendengar rencana Hoasan Ngo Heng Tin untuk minta bantuan Im Yang Yoksian yang berada tidak jauh dari situ. Li Hong terkejut. Ia sudah mendengar dari gurunya bahwa satu-satunya orang yang mungkin dapat mengobati pukulan beracun yang amat ampuh itu adalah seorang ahli pengobatan bernama Im Yang Yoksian. Li Hong khawatir sekali. Kalau Im Yang Yoksian menolong ketua Hoasan Pai, mungkin si dewa obat itu akan dapat menyembuhkannya dan ini berarti bahwa tugasnya telah gagal. Untuk mengulang penyerangannya terhadap ketua Hoasan Pai rasanya tidak mungkin karena para murid kini menjaganya dengan ketat. Ia harus dapat menggagalkan usaha para murid Hoasan Pai untuk minta bantuan Im Yang Yoksian. Maka, ketika mendapat kesempatan, ia langsung melarikan diri dari Hoasan Pai dan mencari Im Yang Yoksian. Tidak sukar baginya untuk menemukan tempat pertapaan si dewa obat dan dengan mudah ia menyelingap masuk pondok. Keadaannya menguntungkan baginya karena si dewa obat itu ternyata hidup seorang diri di dalam pondoknya. Pada saat itu, seperti juga Goat Li Yang Sanjin, Im Yang Yoksian sedang bersama di. Maka, ketika Li Hang menyerangnya dengan tiba-tiba, dia tidak dapat menghindarkan diri dengan cepat. Apalagi memang Im Yang Yoksian lebih dalam kepandainya mengobati daripada ilmu silatnya. Dia sudah mencoba untuk menghindarkan diri, namun tetap saja dia terkena dua kali pukulan Li Hang sehingga dia roboh dan tewas. Setelah melihat bahwa Im Yang Yoksian tewas, Li Hang lalu melarikan diri. Kini ia merasa yakin bahwa Goat Li Yang Sanjin pasti akan tewas. Ini berarti tugasnya berhasil baik dan ia akan segera mengetahui siapa ayah bundanya dapat mencari dan bertemu dengan mereka. Maka ia pun bergegas pulang ke Pulau Ular. Bantok Kui Baw tersenyum girang mendengar laporan Li Hang. Akan tetapi terpaksa aku membunuh Im Yang Yoksian karena aku mendengar para murid Hoasan Pai hendak minta pertolongan Dewa Obat itu untuk menyembuhkan ketua Hoasan Pai, Subo. Aku tidak ingin tugasku gagal. Bantok Kui Baw merangkul muridnya dan menciumnya. Ah, sekarang aku memetik dan menikmati buah dari tanaman yang ku rawat selama belasan tahun. Engkau telah dapat membalaskan sakit hatiku. Tidak apalah kalau engkau terpaksa membunuh si Dewa Obat karena orang itu dapat merupakan ancaman bagiku. Dengan kepandainya yang luar biasa mengobati semua penyakit, semua ilmu pukulan beracunku tidak ada artinya lagi dan aku tidak akan disegani lagi oleh seluruh orang dunia Kang Ong. Hihihi. Aku senang sekali, Li Hang. Kalau Subo cukup senang dan puas. Akan tetapi aku belum, Subo. Hihihi. Bantok Kui Baw terkekeh. Katakan saja engkau menagih janji. Aku amat sayang padamu, Li Hang, dan tidak akan menipumu, tidak akan melanggar janji. Nah, sekarang engkau berhak mengetahui siapa ayahmu. Dia bernama Tan Kuntek dan dahulu dia tinggal di kota Senghailian. Ayahmu itu seorang pendekar murid Butong Pai, tubuhnya sedang, wajahnya tampan dan sikapnya gagah. Melihat betapa gurunya memandang kosong seperti melamun dan bujiannya terhadap Tan Kuntek itu diucapkan dengan suara tergetar, Li Hang memegang tangan gurunya. Subo, dia itukah kekasih Subo yang menikah dengan wanita lain? Kemudian karena Subo mendendam, maka Subo menculik aku dari tangan mereka? Bantok Kui Bo merangkul leher muridnya dan mendekap kepala gadis itu ke dadanya. Benar, Li Hang. Akan tetapi aku sayang padamu dan engkau kuanggap anakku sendiri karena engkau keturunan Tan Kuntek. Kalau aku tidak dapat hidup bersama dia, engkau sebagai penggantinya dan aku hanya ingin merasakan bagaimana sengsaranya ditinggal orang yang dicintanya. Sekarang, karena semua ilmu sudah kuturunkan kepadamu, dan tentu penderitaan Tan Kuntek sudah cukup lama, aku membolahkan engkau kembali kepada orang tuamu, suara Bantok Kui Bo terdengar sedih. Akan tetapi, aku minta kepadamu, jangan engkau membenci aku karena perbuatanku itu dan jangan, jangan lupakan aku, Li Hang. Li Hang amat menyayang gurunya yang selama belasan tahun ini menjadi pengganti orang tuanya. Biarpun ia terkejut dan penasaran mendengar bahwa gurunya menculitnya ketika ia berusia 2 tahun, namun karena ia belum tahu apa-apa ketika itu dan sekarang ia sudah lupa bagaimana rupa ayah ibunya, maka tentu saja perasaannya lebih dekat dengan gurunya daripada dengan orang tuanya. Tidak, Subo. Aku dapat mengerti perasaan hatimu yang sakit karena ayahku yang menikah dengan wanita lain bahkan sampai sekarang Subo tidak mau menikah. Aku akan mencari ayahku dan akanku tegur dia. Kuterangkan betapa ayah telah membuat Subo menderita sampai sekarang. Aku akan berangkat sekarang mencari orang tuaku di Senghailian, Subo. Pergilah dan kembalilah kepada mereka. Hanya ku minta, jangan engkau melupakan aku, Li Hang, dan kalau ada waktu, jenguklah gurumu ini. Li Hang berkemas membawa pakaiannya dan bantok kui buar memberi sekantung kecil emas dan permata, juga ia memberikan pedangnya yang amat ampuh, yang diberi nama bantok kiam, pedang selaksa racun, sebatang pedang pendek tipis dan ringan, kalau dimainkan berubah menjadi sinar kehijauan. Setelah berangkulan dan berciuman dengan gurunya, Li Hang lalu meninggalkan pulau ular, diantar dengan perahu oleh seorang anak buah. Seperti biasa, ia berpakaian sebagai pria. Pou Cun Giok dan Li U Ceng Ceng tiba di pantai Teluk Pohai. Mereka memandang ke arah timur dan laut membentang luas. Mereka lalu menghampiri beberapa orang nelayan yang sedang membetulkan jala yang koyak, ada pula yang menambal kebocoran perahunya. Mereka adalah para nelayan yang miskin, dan penghasilan mereka hanya menggantungkan nasib ketika menjala ikan. Melihat seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik menghampiri mereka, belasan orang nelayan itu memandang heran. Mereka adalah orang-orang kasar yang setiap hari berjuang dengan kehidupan yang sukar dan keras sehingga wajah mereka yang kehitaman dibakar sinar matahari setiap hari itu tampak kaku dan bengis. Setelah berhadapan dengan mereka, Cun Giok berkata dengan ramah. Sobat-sobat, kami berdua ingin menyewa perahu. Apakah ada di antara kalian yang mau menyewakan perahu kepada kami dan mengantarkan kami ke sebuah tempat di sana Cun Giok menuding ke arah laut? Mengantar kemana? Kalian hendak kemana? Belasan orang itu menghentikan pekerjaan mereka dan semua kini berkumpul menghadapi Cun Giok dan Ceng Ceng. Antarkan kami ke pulau ular, kata Cun Giok. Tiba-tiba belasan orang itu terbelalak dan mereka mundur-mundur ketakutan memandang kepada pemuda dan gadis itu. Melihat mereka ketakutan, Cun Giok bertanya. Kenapa? Ada apa dengan kalian ini? Seorang di antara mereka paling tua bertanya dengan suara gemetar. Apa, apakah, Anda berdua, anggauta keluarga? Pulau ular. Cun Giok menggelengkan kepalanya. Bukan, Paman. Kami hanya pelancong yang ingin melihat pulau ular. Kini belasan orang itu tampak lega, bahkan beberapa orang di antara mereka tertawa. Seorang dari mereka, yang bertubuh tinggi besar dan kokoh kuat, agaknya menjadi pemimpin mereka, melangkah maju menghampiri Cun Giok dan Ceng Ceng. Pandang matanya kini ditujukan kepada Ceng Ceng sehingga gadis itu mengerutkan alisnya merasa seolah-olah pandang mati orang itu merabah dan membelai seluruh tubuhnya. Hahaha, melancong ke pulau ular. Melancong ke sana berarti melancong ke alam baka, tidak akan dapat kembali karena kalian akan mati secara mengerikan. Hahaha, kami akan membayar mahal jika ada yang berani mengantar kami ke pulau ular. Kata Ceng Ceng. Nelayan yang paling tua tadi berkata dengan ada mengandung rasa takut. Ayah, Nona, andaikan Nona membayar dengan sebukit emas, apa artinya bagiku kalau aku mati? Tak seorang pun dapat mendekati pulau itu dan pulang dengan selamat, apalagi sampai berkunjung ke sana. Hahaha, laki-laki tinggi besar tadi tertawa dan mendekati Ceng Ceng. Nona manis, sungguh sayang kalau Nona yang masih muda dan begini cantik jelita, mati di sana. Lebih baik hidup dan bersenang-senang dengan aku. Mendengar ini, Chun Giyok melangkah hendak menghajar nelayan muda yang kurang ajar itu. Akan tetapi Ceng Ceng memegang lengannya dan memberi isyarat agar pemuda itu bersabar. Gadis itu lalu memandang kepada nelayan tua tadi dan berkata dengan lembut dan ramah. Paman, maukah Paman menerangkan, apa sih bahayanya pergi ke pulau ular? Harap Paman jelaskan agar kami yang belum mengenal pulau itu dapat mengerti. 33. Jebakan maut pulau Coatu Ah, agaknya Nona belum mendengar tentang pulau itu. Baru mendekat saja, perahu akan dapat pecah terdampar karena pulau itu dikelilingi batu-batu karang yang bersembunyi di bawah permukaan air, setiap saat siap untuk memecahkan perahu yang lewat di atasnya. Hanya orang pulau ular saja yang mampu mengemudikan perahu mencari permukaan air yang aman. Bahkan andai kata berhasil melewati batu-batu karang itu, di perairan antara batu-batu karang yang mengelilingi pulau itu, terdapat ratusan ekor ikan hiu yang amat ganas. Nah, hanya itu yang ku dengar, namun kabarnya keadaan di pulau itu sendiri jauh lebih berbahaya daripada ancaman di air sekeliling pulau. Sudahlah, Nona, daripada mencari mati di sana, mari kita bersenang-senang. Engkau berlayar dengan aku di perahuku, pasti senang. Akan tetapi kawanmu itu tidak boleh ikut. Hanya engkau sendiri dengan aku. Marilah. Setelah berkata demikian, nelayan muda yang tinggi besar itu menangkap pergelangan tangan kiri ceng-ceng dan ditariknya, akan tetapi gadis itu cepat mengelak dan melangkah mundur. Cun Giyok melangkah maju dan ceng-ceng memperingatkan. Giyoko, jangan terlalu keras terhadap orang kasar dan bodoh ini. Cun Giyok mengangguk dan menghadapi orang tinggi besar yang kasar itu. Sobat, mulutmu mengeluarkan kata-kata tidak sopan. Hayo engkau minta maaf kepada nona ini. Minta maaf. Hahaha, aku berkata benar. Nona manis ini lebih pantas menjadi istriku karena aku masih belum menikah. Aku dapat melindunginya, tidak seperti engkau yang kecil lemah. Mari, nona, mari bersenang-senang dan jangan pedulikan pemuda lemah seperti kelengci ini. Tanpa mempedulikan Cun Giyok, laki-laki itu menjulurkan lengannya yang panjang hendak menangkap lengan ceng-ceng. Akan tetapi Cun Giyok menghalanginya. Orang itu marah dan melayangkan tangan kanannya yang panjang dan besar ke arah muka Cun Giyok. Akan tetapi Cun Giyok mengelak dan berkata. Mulutmu yang kurang ajar patut dihajar tangan kirinya menyambar dan menampar. Plak laki-laki tinggi besar itu mengaduh dan terhoyung ke belakang, merabah-rabah mulutnya yang berdarah karena bibirnya pecah terkena tamparan Cun Giyok. Dia menjadi marah sekali dan kini dia menerjang dan memukul dengan membabi buta. Tanganmu jahat, patut dihajar kata Cun Giyok sambil menangkis dan terdengar suara tulang patah ketika lengan yang besar itu bertemu dengan lengan Cun Giyok. Aduh kini nelayan muda yang kasar itu meringis dan mengaduh-aduh karena lengan kirinya terasa nyeri bukan main karena tulang lengan itu patah. Para nelayan terkejut dan kini baru mereka tahu bahwa pemuda yang tampak lemah itu ternyata lihai. Nelayan tua itu segera memberi hormat kepada Cun Giyok. Kongcu, Cuan muda, maafkanlah keponakanku ini. Tidak mengapa, Paman. Mudah-mudahan sedikit hajaran tadi membuat dia jera untuk bersikap kurang ajar terhadap seorang wanita. Sekarang kami minta petunjuk dari Paman, bagaimana caranya agar kami dapat berkunjung ke Pulau Ular. Kakek itu menghela nafas panjang. Seperti saya katakan tadi, hal itu sulit sekali, bahkan tidak mungkin, Kongcu. Paman, mengapa agaknya Paman takut? Bukankah di sana tinggal bantok kui bo dan anak buahnya? SSST, jangan keras-keras, Nona. Menyebutkan namanya saja sudah hamat berbahaya. Kenapa? Apakah orang-orang Pulau Ular itu suka mengganggu para nelayan? Tidak, mereka tidak mengganggu, akan tetapi mereka juga tidak mau diganggu. Kami semua sudah mendapat peringatan bahwa tidak ada yang boleh ke Pulau itu, bahkan memasuki wilayah perairannya pun dilarang. Pernah ada dahulu beberapa kali pencari ikan melanggar dan mereka semua mati secara mengerikan, menjadi santapan ikan-ikan hiu. Apakah sama sekali tidak ada seorang pun yang dapat mengantar kami ke Pulau itu, Paman tanya Cunggiok. Kakek itu menggelengkan kepalanya, akan tetapi lalu berkata. Pernah setahun yang lalu, ketika seorang Nona penghuni Pulau itu tidak dijemput dan terpaksa menyewa perahu, seorang nelayan di antara kami ada yang mengantarnya sampai ke Pulau. Dialah yang tahu jalan masuk bagi perahu agar tidak menabrak batu karang. Ah, di mana dia, Paman? Aku ingin menyewa perahunya. Dengan bayaran besar, lima kali lebih besar daripada kalau menyewa biasa, akhirnya seorang nelayan berusia sekitar 40 tahun yang dipanggil Acong bersedia mengantarkan dengan perahunya. Akan tetapi Cunggiok dan Ceng Ceng harus nianjamin keselamatannya dan setelah tiba di tepi daratan pulau, nelayan itu akan meninggalkan mereka. Tanpa syarat ini, dia tidak mau walau dibayar berapa banyak pun. Setelah mendayung perahunya ke tengah lautan beberapa lamanya, Acong menunjuk ke depan sambil berkata lirih. Itu Pulau Ular. Cunggiok dan Ceng Ceng memandang. Benar saja, ada sebuah pulau di sana, pulau yang seolah dipenuhi hutan dan sama sekali tidak tampak seperti ular. Banyakkah orang-orang di pulau itu tanya Cunggiok? Banyak juga, ketika saya mengantar nona itu ke sana, pulau itu seperti sebuah perkampungan. Saya melihat puluhan orang di sana, laki-laki perempuan bahkan ada pula anak-anak. Akan tetapi keadaan di sana amat aneh. Begitu banyaknya orang hanya tampak sekejap saja dan tahu-tahu mereka telah menghilang di balik pohon dan semak belukar, juga saya melihat banyak ular berkeliaran sampai dekat pantai. Engkau membawa begini banyak bangkaian jing dan ayam, untuk apakah tanya Ceng Ceng? Nanti nona akan melihatnya kata Acong yang agaknya tidak berani banyak bicara. Dua orang muda itu menatap ke arah pulau dengan jantung bergelebar. Mereka tidak tahu akan menghadapi apa di pulau itu dan mereka hanya mengharapkan untuk dapat bertemu dengan pembunuh Im Yang Yoksian dan dapat memperoleh obat penawar racun pukulan Hek Tok Tong Sim Chiang untuk menyembuhkan Goat Liang Sanjin. Setelah tiba dekat pulau mereka melihat bahwa pulau itu memang dipenuhi pohon yang berjajar di sepanjang pantai, menutupi pemandangan sehingga orang tidak dapat melihat keadaan tengah pulau itu. Duduklah dengan tegak dan hati-hati, kita tiba di bagian yang banyak batu karangnya, kata Acong berbisik. Chun Giok dan Cheng Cheng melihat betapa dengan mahirnya Acong mendayung dan mengemudikan perahunya, meluncur di antara batu-batu karang yang berada di bawah permukaan air. Batu-batu karang yang runcing dan tajam. Kalau perahu terdampar dan tertusuk dari bawah, tentu akan berlubang atau pecah. Acong yang sudah pernah membawa seorang gadis ke pulau itu dan diberi petunjuk oleh gadis itu, kini dapat melewati barisan batu karang berbahaya itu. Pulau sudah tampak dekat. Akan tetapi tukang perahu atau nelayan itu berbisik. Harap kalian masing-masing menghadap ke kanan dan ke kiri. Kalau muncul sirip-sirip ikan hiu, cepat lempar-lemparkan bangkai itu agak jauh dari perahu. Akan tetapi jangan dihabiskan, disisakan untuk kupakai waktu meninggalkan pulau. Cheng Cheng dan Chun Giok siap dan memandang ke permukaan air laut. Tidak tampak batu-batu karang lagi dan tiba-tiba Cheng Cheng melihat tiga sirip meluncur ke dekat perahu. Ia segera mengambil seekor bangkai ayam dan melemparkannya agak jauh dari perahu. Tiga ekor ikan hiu itu segera membalik dan meluncur ke arah bangkai ayam. Demikianlah pula Chun Giok. Begitu melihat banyak sirip ikan meluncur datang, dia segera merobek bangkai anjing dengan menarik sebuah kakinya. Kaki itu putus membawa daging yang cukup banyak dan ketika dia lemparkan agak jauh dari perahu, sirip-sirip ikan itu meluncur mengejarnya. A Chong cepat mendayung perahunya ke arah pantai pulau, ke arah sebatang pohon yang tumbuh di situ. Chun Giok dan Cheng Cheng sibuk melemparkan umpan agar ikan-ikan hiu yang ganas itu menjauhi perahu. Akan tetapi Chun Giok dan Cheng Cheng girang karena sampai perahu menempel di pantai, tidak ada lagi aral melintang. Cheng Cheng segera membayar upah melayarkan ke pulau itu dan A Chong cepat-cepat mendayung perahunya pergi dari situ. Dengan melempar-lemparkan umpan ke kanan-kiri perahu, dia dapat lolos dari kepungan ikan hiu lalu membawa perahunya keluar dari barisan batu karang. Nelayan itu girang bukan main karena dia selamat dari perjalanan berbahaya itu dan dia sudah mengantongi uang yang kiranya cukup untuk biaya makan satu bulan bersama istri dan dua orang anaknya. Kini Cheng Cheng dan Chun Giok yang berdiri di pantai mulai mencoba untuk melihat dan mempelajari keadaan di balik semak belukar itu. Mereka tidak dapat melihat bagian tengah pulau. Biar kulihat dari atas pohon kata Chun Giok dan dia sudah melompat ke atas dahan pohon yang paling tinggi. Dari situ melayangkan pandang ke arah tengah pulau. Akan tetapi yang dilihat hanyalah hutan belantara, pohon dan semak belukar memenuhi pulau dan beberapa bagian yang merupakan ladang yang ditanami bermacam-macam sayur. Tak tampak seorang pun di pulau itu. Pulau kosongkah ini? Mengapa para nelayan takut kalau pulau ini hanya kosong? Apa yang mereka takutkan? Ketika Chun Giok turun dari atas pohon, dia menceritakan kepada Cheng Cheng bahwa dia tidak melihat bangunan rumah di tengah pulau yang tertutup pohon-pohon dan semak-semak melukar. Juga tidak tampak seorang pun manusia, akan tetapi ada kebun-kebun sayur. Melihat adanya ladang-ladang sayur yang cukup luas itu, dapat dipastikan bahwa pulau ini ada penghuninya. Akan tetapi ke mana mereka pergi? Tak seorang pun tampak, kata Chun Giok. Justru keadaan begini amat berbahaya, Giok Ko. Menurut keterangan ayahku dan Susiok Ing Yang Yoksian, yang berjuluk bantok itu sesungguhnya belum tua benar, belum ada lima puluh tahun usianya. Akan tetapi karena ilmu kepandainya hebat dan ia amat kejam terhadap laki-laki, maka ia dianggap sebagai datuk yang ditakuti orang di wilayah timur ini. Dan Mendi Yang Susiok pernah bercerita bahwa bantok Kui Bo selain lihai sekali ilmu silat dan ilmu penggunaan racun, juga ia amat cerdik dan dapat menyusun jebakan-jebakan yang mengerikan. Maka, biarpun tampaknya tidak ada orang, kita harus berhati-hati terhadap jebakan-jebakan, Giok Ko. Baik, Cheng Moi. Mari kita selidiki ke tengah pulau. Biar aku yang berjalan di depan, engkau berjaga bagian belakang kalau-kalau ada serangan gelap yang datangnya dari belakang. Mereka lalu mulai melangkah menuju ke tengah pulau. Yang pertama mereka temukan adalah sebuah hutan dengan pohon-pohon yang letaknya aneh dan pohon-pohon itu pun mempunyai batang dan bentuk ranting dan daun yang sama. Jelas bahwa pohon-pohon itu tidak tumbuh liar, melainkan ditanam dan diatur. Chun Giok tadi mematahkan sebuah dahan yang panjangnya satu tombak, demikian pula Cheng Cheng membawa sebatang cabang pohon. Dengan kayu ini Chun Giok mengetuk atau menusuk ke tanah yang ditutupi rumput itu untuk melihat apakah tempat itu aman untuk diinjak. Di antara pohon-pohon itu terdapat jalan setapak yang seolah memang dibuat atau sering dilalui kaki orang karena di jalan setapak ini tanahnya gundul, tidak ditumbuhi rumput. Mereka lalu melalui jalan itu dengan hati-hati. Tiba-tiba Cheng Cheng berseru kaget dan ketika Chun Giok membalikan tubuh untuk melihat, ternyata Cheng Cheng sudah tergantung di pohon dengan kaki terikat dan kepala di bawah. Agaknya tadi ia menginjak jebakan yang luput dari kaki Chun Giok dan ketika kakinya menginjak jebakan itu, ada tali yang menjerat kakinya dan tali itu seperti ditarik ke atas sehingga tubuh gadis itu tergantung dengan kaki terjerat di atas dan kepala di bawah. Melihat ini, Chun Giok melompat ke atas dan sinar remas berkelebat, dia telah membabat putus tali yang menggantung Cheng Cheng. Gadis itu ketika tubuhnya jatuh ke bawah, cepat membuat poksai, salto, sehingga dapat menginjak tanah dengan selamat. Hmm, berbahaya sekali kata Cheng Cheng dengan sikap tenang saja. Gadis ini memang memiliki ketenangan yang mengagumkan. Ah, kita harus lebih hati-hati, Cheng Moi. Benar kata-katamu tadi, di sini terdapat banyak jebakan yang berbahaya. Dan aku mempunyai perasaan bahwa semua gerak-gerak kita pasti diam-diam dia mati orang. Mereka maju terus, lebih hati-hati sekarang. Beberapa kali ujung tongkat yang dipegang Chun Giok menyentuh jebakan dan ada tali jerat yang bergerak ke atas, seperti yang telah menggantung tubuh Cheng Cheng tadi. Akan tetapi mereka berdua dapat melewati jebakan-jebakan itu dan terus melangkah melalui jalan setapak yang berbelak-belok. Berhenti dulu, Gioko Cheng Cheng berseru. Mengapa, Cheng Moi? Cheng Cheng memandang ke sekelilingnya yang dipenuhi pohon-pohon yang sama atau mirip satu sama lain. Gioko, kita kembali ke tempat tadi. Aku ingat betul, tadipun kita sudah melewati jalan ini. Air, benarkah? Kalau begitu, kita disesatkan oleh jalan setapak ini dan hanya berputar-putaran di dalam hutan, mereka merasa dongkol juga. Kita lanjutkan perjalanan, Gioko dan sekarang aku akan memberi tanda kepada setiap pohon yang kita lewati gadis yang cerdik itu berkata. Chun Giok mengangguk setuju dan mereka mulai maju lagi. Sekarang, setiap tiba di jalan yang bercabang, Cheng Cheng lalu mengambil sebuah kerikil dan melontarkan pada batang pohon terdekat sehingga tampak lubang pada batang pohon itu. Masih beberapa kali mereka tersesat, akan tetapi kini mereka dapat memilih jalan yang benar, melalui jalan setapak di mana pohon-pohonnya belum ditandai sambitan batu kerikil. Juga mereka selalu dapat terhindar dari beberapa jebakan. Bukan hanya jebakan berupa tali jerat, melainkan alat yang terinjak karena tertutup tanah dan tiba-tiba ada anak panah menyambar dari kanan-kiri. Berkat kelincahan gerakan mereka, dua orang muda ini dapat mengelak. Akhirnya mereka dapat keluar dari hutan pohon yang ternyata tidak berapa luas itu. Hanya pohon-pohonnya diatur sedemikian rupa, dengan jalan setapak yang menyesatkan dan jebakan-jebakan yang berbahaya. Kini mereka menghadapi semak belukar yang berlapis-lapis. Sulitlah untuk menerjang semak belukar yang penuh duri itu. Mereka mencoba dengan mengambil jalan mengitari semak-semak, akan tetapi pada lapisan kedua, tidak ada jalan yang tak terhalang semak-semak. Mereka harus melompati semak-semak belukar kalau ingin terus maju. Chun Giok mengambil sepotong batu sebesar kepala orang dan melemparkan batu itu melewati semak-semak. Batu itu jatuh berdebuk dan tidak terjadi sesuatu. Hem, aku akan melompati semak-semak ini dan turun ke atas batu tadi yang telah terbukti aman. Engkau dapat menyusul di belakangku. Cheng Cheng mengangguk dan Chun Giok segera melompati semak-semak yang tingginya setombak dan tebalnya dua tombak itu. Cheng Cheng berkelebat menyusulnya. Ketika kaki Chun Giok hingga menginjak batu yang tadi dia lontarkan, tiba-tiba tanah di tempat itu jebol dan terbentuklah sebuah sumur. Kiranya jebakan itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga kalau tertimpa benda seberat manusia barulah penutup sumur itu jebol. Maka ketika dilempari batu sumur itu tetap tertutup dan baru setelah Chun Giok hingga di atas batu penutup sumur itu jebol dan tubuh Chun Giok jatuh ke bawah. Akan tetapi pada saat itu, tubuh Cheng Cheng sudah berkelebat dan melihat pemuda itu terjerumus ke dalam sumur, ia cepat menangkap lengan Chun Giok dan menariknya dengan sentakan kuat. Chun Giok mengerahkan ginkangnya sehingga dia dapat ditarik dan ikut melompat sehingga mereka berdua berhasil turun dan berdiri di tepi sumur itu. Ketika keduanya menjenguk ke dalam sumur, Cheng Cheng mengeluarkan seruan tertahan. Chun Giok menghela napas panjang. Ah, sungguh berbahaya sekali. Mereka melihat ratusan ekor ular berada di dasar sumur tak berair itu, tumpang tindih dan menggeliat-geliat. Kalau Chun Giok tadi terjatuh ke sana dan dikeroyok ratusan ekor ular berbisa itu, betapapun lihainya, akan sukarlah menghindarkan diri dari gigitan berbisa. Untung engkau bertindak cepat, Cheng Moi. Terima kasih. Hem, apa perlu berterima kasih, Giok ko? Kita bersama berada di tempat berbahaya ini. Mari maju terus dan kita harus lebih hati-hati. Setapak demi setapak mereka melangkah ke depan, memeriksa setiap tanah berumput yang akan mereka injak selanjutnya. Chun Giok tetap berada di depan. Ketika mereka berhadapan lagi dengan serumpun semak belukar, mereka berhenti dan meragu karena tidak tahu jebakan apa yang menanti mereka dibalik semak belukar itu. Giok ko, aku mempunyai gagasan, mungkin dapat menolong kita. Karena pemilik pulau ini tidak akan mengira ada orang menginjak semak belukar, pasti jebakan-jebakan itu berada di atas tanah berumput. Maka bagaimana kalau kita menggunakan semak-semak itu untuk melanjutkan perjalanan menuju tengah pulau ini? Menggunakan semak-semak? Apa maksudmu? Kalau kita melompat ke atas semak-semak, tentu kaki akan terjeblos ke bawah karena tidak ada tempat yang keras untuk berpijak. Kita membawa ini, Giok ko kata Cheng Cheng sambil berjongkok dan mengambil batu pipih sebesar kaki. Melihat ini, wajah Chun Giok berseri. Dia dapat menangkap maksud gadis itu. Gagasan itu baik sekali, Cheng Moi katanya dan mereka mulai mengumpulkan batu-batu pipih. Setelah cukup, Chun Giok mendahului melompat ke atas semak, melemparkan sebuah batu pipih ke atas semak sehingga dia dapat menginjak batu pipih di atas semak itu. Kemudian dia melemparkan sebuah batu berikutnya ke atas semak-semak di depan dan dia menyusul dengan lompatan ringan ke atas semak-semak di depan yang sudah ditumpangi batu pipih. Cheng Cheng juga melakukan hal yang sama. Bagaikan dua ekor burung saja, dua orang muda itu berloncatan dari semak ke semak dan setelah semak terakhir terlewati, Chun Giok melompat ke atas tanah yang tidak berumput. Cheng Cheng menyusulnya dan mereka berdua girang sekali bahwa mereka telah dapat melampaui barisan semak belukar itu. Ketika mereka memandang ke depan, kini tampaklah perkampungan itu. Akan tetapi untuk memasuki perkampungan itu mereka masih harus melewati sebuah taman atau kebun yang penuh dengan tumbuh pohon kecil dan pohon bunga. Biarpun kita sudah sampai di sini, kita tidak boleh lengah dan harus tetap berhati-hati, Cheng Moi, karena perkampungan yang tampaknya sepi itu mungkin saja disengaja untuk memancing kita.